Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara semua, ada satu pendedahan yang menarik daripada Perdana Menteri hari ini Pendedahan ini telah melibatkan satu kementerian Setelah Datuk Sri Anwar Ibrahim yang telah membuat pendedahan ini Perdana Menteri Malaysia yang telah membuat pendedahan ini Dimana terdapat satu kesilapan, terdapat satu langkah yang tak betul Terdapat satu kecurigaan yang telah dilakukan oleh Menteri ini Yang saya rasa Menteri ini adalah semasa kerajaan pimpinan sebelum ini Bukan daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim Anwar akhirnya mendedahkan Perolehan vaksin tanpa persetujuan Peguam Negara Oke, saudara-saudara semua Kenyataan daripada Perdana Menteri Dimana beliau mendedahkan perolehan vaksin sebelum ini Tanpa persetujuan daripada Peguam Negara Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Mendedahkan perolehan vaksin COVID-19 Dan juga kos yang dimuktamadkan sebelum ini Tidak mengikut peraturan Oke, sebelum saya meneruskan Siapakah Anda rasa Menteri yang terlibat ini? Sudah pasti Menteri Kesehatan Namun siapakah dia? Menurutnya, perolehan bagi vaksin itu Telah ditanda tangani oleh Menteri Kesehatan Tanpa mendapat persetujuan Daripada Peguam Negara Oke, saudara-saudara semua Sebelum saya meneruskan Saya meminta jasa baik Anda Untuk bantu channel ini Kembangkan channel ini Dengan tekan butang like Share video ini Supaya ramai yang tahu Dan juga tekan butang subscribe Kementerian Kesehatan Ataupun KKM Akan membentangkan Kertas putih Mengenai perkara ini di Parlimen Menurutnya, perolehan sesetengah Vaksin yang diragui Dari segi jumlah Dan kos yang terlibat Kertas putih ini Akan dibentangkan Kerana pada peringkat awal Dikesan terdapat ketirisan oleh Menteri Ditanya mengenai Siapakah Menteri Kesihatan Yang terlibat Akhirnya Pendana Menteri Membuat satu jawaban Membuat satu pendedahan Anwar tidak mahu Menamakan Siapa Menteri itu Jadi ini menjadi Tanda tanya ramai orang Tapi saya sudah Saya pasti Anda pun mungkin Berfikiran yang sama dengan saya Siapakah bekas Menteri Kesihatan ini Yang kita tahu Kireja Maludin Memang pernah menjadi Menteri Kesihatan Bekas Menteri Kesihatan Namun Anwar tidak Mendedahkan nama Siapa yang Siapa Menteri Kesihatan Yang terlibat dengan Perolehan Vaksin tersebut Ini bukan soal Menteri mana Tetapi Menteri-menteri yang terlibat Perlu jawab Dan memberi penjelasan Pada 28 Julai 2021 Kementerian Keuangan Ataupun MOF Menurunkan Kuasa Kepada KKM Dan Kementerian Sains Teknologi Dan Inovasi Ataupun MOSTI Bagi Memuktamadkan Perolehan Vaksin Di peringkat Kementerian Masing-masing Langkah tersebut Juga Sebahagian Daripada Usaha Untuk Memudah Cara Dan Menyegerakan Pelaksanaan Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Ataupun PICK Selain itu MOF Terut meningkatkan Peruntukan Bagi Perolehan Vaksin Dan PICK Daripada RM3 Billion Yaitu Komitmen Komitmen Diumumkan Pada Hujung Tahun 2020 Kepada 5.8 Billion Seperti Yang Diumumkan Melalui Package Pemulih Pada Bulan Jun 2021 Menteri Ketika itu Adalah KJ Dan Semua Dokumen Perjanjian Vaksin Dan Butiran Perbelanjaan Termasuk Harga Vaksin Bagi PICK Telah Dibentangkan Kepada Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara Bagi Memastikan Ketelusan Semua Perbelanjaan Jadi Adakah Terdapat Satu Kecurgaan Semasa KJ Menjadi Menteri Kesehatan Dahulu Ataupun Bagaimana Pada Akhirnya Anwar Mendedahkan Perolehan Vaksin Tanpa Persetujuan Peguam Negara Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Saudara-saudara Setelah Datuk Sri Anwar Ibrahim Membuat Satu Mesyuarat Ataupun Mesyuarat Yang Pertama Bagi Sekretariat Kerajaan Perpaduan Di Menara Dato'on Setelah Mesyuarat Ini Telah Dilaksanakan Terdapat Satu Parti Membuat Satu Kejutan Kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim Akhirnya Parti Ini Berani Berani Bersuara Akhirnya Telah Mendedahkan Bahwa Muda Parti Muda Terkilan Kenapa Parti Muda Tiba-tiba Terkilan Dan Akhirnya Mereka Telah Membuat Satu Pengakuan Yang Mengejutkan Dimana Parti Ini Tak Dijemput Ke Mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan Setiausaha Agung Muda Membuat Pengakuan Yaitu Amir Abdul Hadi Menjelaskan Tidak Menerima Sebarang Jemputan Termasuk Menerusi Surat Message Ataupun Email Menurutnya Saya Setiausaha Agung Parti Kalau Ada Sebarang Komunikasi Sudah Tentu Melalui Saya Tidak Ada Surat Message Email Yang Diterima Kami Hanya Tahu Ia Berlangsung Dari Media Jadi Saudara Saudara Semua Itu Adalah Kenyataan Daripada Setiausaha Agung Parti Muda Malam Tadi Berlangsung Mesyuarat Pertama Sekretariat Kerajaan Perpaduan Yang Dipengerusikan Perdana Menteri Sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang Juga Dihadiri Semua Pemimpin Parti Yang Membentuk Kerajaan Perpaduan Oke Saudara Saudara Semua Ini Satu Pengakuan Yang Mengejutkan Daripada Parti Muda Persoalan Yang Pertama Kenapa Mereka Tidak Dijemput Dan Persoalan Yang Kedua Apakah Tindakan Parti Muda Selepas Mereka Tidak Dijemput Ke Mesyuarat Yang Penting Ini Mesyuarat Pertama Sekretariat Kerajaan Perpaduan Cadangan Penubuhan Sekretariat Sebelum Ini Diruluskan Kerajaan Dan Juga Dimaklumkan Oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Ahmad Zain Hamidi Ketika Perhimpunan Agung Amno Yang Lalu Jadi Pada Akhirnya Muda Parti Muda Terkilan Kenapa Tiba-tiba Tak Dijemput Ke Mesyuarat Penting Itu Persoalan Yang Pertama Seperti Yang Saya Cakap Tadi Persoalan Pertama Kenapa Mereka Tak Dijemput Persoalan Yang Kedua Apakah Yang Mereka Akan Lakukan Selepas Ini Selepas Mereka Terkilan Selepas Mereka Kecewa Tak Dijemput Mesti Banyak Spekulasi Adakah Mereka Berasa Mereka Tak Diperlukan Ataupun Mungkin Ada Sebab Kenapa Mereka Tak Dijemput Jadi Sudah Pasti Kalau Ada Sebab Pun Pasti Sebab Itu Sudah Semestinya Releven Kita Pasti Tahu Datuk Seri Anerbrahim Mempunyai Tanggung jawab Yang Besar Sebagai Perdana Menteri Dan Pada Akhirnya Parti Muda Membuat Kejutan Membuat Pengakuan Ini Mereka Terkilan Tak Dijemput Oke Saudara Saudara Adakah Spekulasi Ini Akan Lebih Membesar Dan Menjadikan Muda Berasa Tidak Diperlukan Dan Akan Meninggalkan Menarik Kesokongan Karena Tidak Hadir Mungkin Juga Namun Itu Semua Kita Akan Nantikan Tapi Takkanlah Dengan Tak Dijemput Tiba Tiba Nak Keluar Nak Tarik Kesokongan Kan Nak Undur Diri Dari Kerajaan Perpaduan Jadi Saudara Saudara Teruskan Bersama Di Dalam Channel Untuk Perkembangan Politik Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe